Hai semuanya, jadi di video kali ini, seperti di judul, aku hari ini mau ngasih review jujur aku ketika aku menggunakan produk ini. Apa sih produknya dan bagaimana produknya? Tonton terus video ini sampai akhir ya! Nah ini adalah produk terbarunya dari Scarlet, yaitu Brightly Ever After Serum. Setau aku, Scarlet itu meluncurkan dua produk terbaru. Yang pertama itu buat acne, yang kedua itu untuk mencerahkan, produk mencerahkan. Dan aku beli yang ini, yang seri pink atau Brightly Ever After Serum dari Scarlet. Nah aku makanya itu udah satu minggu lebih, dan aku akan ngasih review jujur buat temen-temen bagaimana reaksinya di kulit aku. For your information temen-temen, jadi setiap kulit orang itu kan berbeda. Cocok di aku belum tentu cocok di temen-temen, dan aku ngasih review ini berdasarkan apa yang aku rasakan. Oke langsung aja ke video reviewnya, bagaimana sih Scarlet Serum ini di aku, di muka aku yang cenderung kering dan mudah berjerawat ini. Oke, ini adalah produknya, Scarlet. Jadi waktu kita beli itu, dia dapet produk seperti ini. Ini harganya itu aku lupa, kalau nggak salah sekitar Rp75.000 itu di official store yang ada di Shopee. Dan di Starseller-nya itu sekitar Rp55.000-Rp65.000, dan aku belinya itu di Starseller. Terus ini itu, waktu datang itu ada pembungkusnya gitu, ada plastik web gitu. Dan ini udah aku buka, makanya plastiknya udah nggak ada. Terus disini ada namanya, ada Brightly Ever After Serum. Terus ada Pickle Whitening, Glutathione, dan Vitamin C. Ini kandungan utamanya, mungkin seperti itu ya temen-temen. Terus, di sebelah sininya ada How to Use, atau cara penggunaan, dan dia bisa digunakan malam hari dan siang hari. Terus, baliknya lagi, yang di sebelah sini, dia ada cara pemakaian, ada cara penyimpanan, terus ada ingredient lengkapnya, dan juga ada pastinya Barker dan BPOM. Terus waktu kita buka, si Scarlet itu seperti ini dalamnya temen-temen. Nah, yang seperti ini. Nah, waktu dibuka itu dia ada plastiknya lagi, yang apa, yang khusus buat tempatnya ini. Terus juga dia ada pastinya, ada si serumnya. Nah, serumnya itu seperti ini. Aduh, susah. Dan bentuknya itu seperti ini, dan ini sama kayak serum-serum pada umumnya, yang sekarang lagi di situ, kan kemasannya kayak gini ya temen-temen. Nah, di sini ada sama, ada active ingredient-nya apa, terus ada cara penggunaan, ada BPOM, terus ada penyimpanan juga. Terus, jika dia ini, setelah kemasan ini dibuka, ini kadar luarsanya selama 6 bulan, seperti ini, masa pemakaiannya seperti itu. Terus juga pipet, ini ada pipet, seperti biasa. Dan waktu kita buka, seperti ini. Seperti biasa, dia ada pipetnya gitu. Dan pipetnya menurut aku sih ini nggak terlalu berat, dan enak buat di aplikasikan. Terus juga ininya juga enteng gitu loh, yang ini. Terus, di sininya, nah di sini, temen-temen bisa lihat, ini tuh kayak ada sejenis karet gitu, untuk melindungi gitu. Biasanya kan kalau kita pakai serum tuh, berceceran di sini dan sampai berkerak gitu kan. Ini enggak, ini enggak. Ini bagus. Di sininya tuh ada pengamannya. Nah, menurut aku, untuk teksturnya dari Scarlet Whitening ini, ini kalau bisa temen-temen lihat, nampak, ini tuh cair. Cair banget tuh, lihat. Nah, atasnya tuh cepet banget. Terus, waktu dia di aplikasikan, di muka, dia tuh runny. Lihat nih. Tuh, jadi dia tuh, atas langsung ya, waktu kita atasnya, ya udah, dia langsung run, turun ke bawah. Nah, tapi yang aku suka itu, dia enggak ninggalnya residu. Biasanya tuh, kalau kita pakai serum tuh kan kayak ada busa-busa sedikit ya. Ini enggak, enggak sama sekali. Dan dia juga gampang banget ngeresetnya. Nah, untuk wanginya, si Scarlet ini, aku enggak suka sama wanginya si Scarlet. Dia tuh wanginya enggak enak banget. Aku enggak tahu ya, menurut temen-temen ini bagaimana. Tapi ini pendapat aku, dia wanginya enggak enak sama sekali. Tapi temen-temen, jangan khawatir. Ini, meskipun baunya tuh enggak enak, waktu kita di aplikasikan di muka itu, baunya cepet hilang kok. Jadi, dia di angin-anginkan, nunggu kering juga langsung hilang seperti itu. Apalagi kalau misalnya kita pakai serum, terus kita pakai pelembab yang biasa kita pakai, ya udah hilang gitu, tinggal baunya pelembab kita. Nah, selama aku menggunakan si Scarlet ini selama satu minggu, itu aku tidak menemukan problematika baru. Misalnya, kayak kulit aku beruntusan, atau makin tambah kering, atau makin gampang ngerawatan gitu, enggak, enggak menemukan masalah ketika aku menggunakan si Scarlet ini. Dan kalau temen-temen bisa tahu, disini tuh ada bekas jerawat gitu. Dan dia itu bisa kekikis sama si Scarlet. Overall, aku suka sama produknya si Scarlet ini, karena dia tuh enggak bikin kulit aku tuh makin parah buat keringnya, terus juga dia enggak bikin pengelupasan gitu loh di sebelah sini. Jadi, enggak ngelupas banget, meskipun dia produk pencerah ya. Aku enggak tahu sih untuk pemakaian selanjutnya, jangka panjangnya seperti apa, karena juga aku pakenya baru satu minggu, dan aku puas sama produknya si Scarlet. Oke, temen-temen, kalau temen-temen tanya, apakah aku merekomendasikan atau menyarankan temen-temen untuk pake si serumnya Scarlet yang Brightly Ever After Serum ini? Kalau temen-temen punya kulit yang seperti aku, cenderung kekering dan mudah bercewa, temen-temen akan sangat-sangat aku saranin buat pake si Scarlet ini. Ini karena produknya bagus banget dan aku suka. Oke, mungkin segitu dulu video dari aku. Semoga video ini bermanfaat dan memberikan info tambahan buat temen-temen. Kalau temen-temen suka sama videonya, seperti biasa, like, comment, dan subscribe. Kena like, comment, dan subscribe, temen-temen. Ngasih aku semangat untuk terus bikin video. Thank you for watching and bye-bye! Terima kasih.